Oke, bersama bidang ini ruang tiga dimensi, 3D, 3D dimension Jadi ini bidang alfa, melalui dua titik, ini petonoma Jadi ini lantai, lantai ini bidang alfa, tiang ini adalah petonomanya Tiangnya ada di atas, ada di atas di bawah Jadi petonoma itu bisa ada plus, yang ada di atas itu plus Yang berada di bawah bidang, itu min, ya, negatif Nah, seperti yang kita berada di pada sama garis Pada dua dimensi, atau tiga dimensi, itu mengalami tiga fase Bidang ini nanti mengalami dua fase Oke, kita lihat Coba, ini bidang alfa, mulai ketik A dan B Ini petonomanya, tiang tadi, ya, petonoma itu sebagai tiang Ini yang lantai ada di atas, ada yang di bawah Yang di bawah itu yang negatif, ya Nah, misalnya titik yang dilalui A itu adalah X1, Y1, Z1 Titik B mewakili titik yang lain Misalnya X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3, X4, X1000, Y1000, kemudian C1000, misalnya kan Boleh, titik apa saja? karena sikit banyak yang kita kasihnya umum X,Y,J, sikit banyak ya nah kemudian misalnya O nya 0,0,0 kalau A, O digunakan A seperti ini adalah bentuk posisi OA kemudian O digunakan B ada bentuk posisi OB kemudian A dan B kita hubungi jadi langkah pertama Pak kita tentukan bentuk bentuk posisi OA bentuk posisi OA adalah A sama dengan X1,Y1,J1 bentuk posisi OB bentuk posisi OB adalah B kecil X,Y1,J1 jadi bersifat umum ya universal X,Y1,J1 nah sekarang kita perhatikan bentuk AB kita dapat dengar kita perhatikan segitiga OAB perhatikan segitiga OAB berhasil segitiga OAB ini Vektor OA tambah Vektor AB hasilnya OB ya Vektor OA tambah Vektor AB hasilnya Vektor OB B 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 A B B B B Y B y Y Y Y Y Y y Y Y Jadi yang pertama angkusnya X kurang X1 Y kurang Y1 Z kurang C1 Nah kemudian kita lihat Fetor A B eh Fetor Nomor tampaknya N Alpha Dengan mana di atas reflektor Fetor Nomor tegak lurus bidang apa? Sama tak? Yang ini tegak lurus rantai kan? Jadi kita lihat disini Noma Alpha Tegak lurus bidang apa? Bidang Alpha Kemudian kita lihat lagi bahwa Fetor A B terletak pada bidang Alpha enggak? Fetor A B terletak pada bidang Alpha enggak? Jadi mungkin dalam perasaannya Fetor A B pada bidang Alpha Fetor A B pada bidang Alpha Jadi kalau kita lihat Fetor Nomor Alpha tegak lurus bidang Alpha Fetor A B terletak pada bidang Alpha Sama kan? Sama kan? Tiang tegak lurus lantai Fetor A B terletak pada lantai Bagaimana tiang tegak lurus? Tegak lurus Tiang ini akan tegak lurus semua Fetor yang ada pada pertanyaan? Ya Nah maka Fetor A B terletak pada bidang Alpha enggak? Noma Alpha tegak lurus bidang Alpha Maka Dari sini dapat kita simpulkan apa? Maka Noma Alpha bagaimana? Fetor A B? Tegak lurus Tegak lurus Tegak lurus Tegak lurus Cautnya Gek —Cautnya yang 50 derajat kosminya kosin 60 nom jadi kita pakai 2 vektor Noma alfa 2 vektor AB asalnya apa ya nom dari vektor apa nom coba panjang vektor kali panjang vektor AB kali cosinus udah pin yang 90 kan anda tahu cosin 60 berapa ya no sehingga Noma alfa 2 vektor AB adalah 0 kan posin 60 itu 0 ya 0 nah kemudian kita kanji noma alfa ini noma alfa ini kita misalkan dengan N1, N2, N3 misalkan ini vektor N1, N2, N3 don vektor AB kan ini ini vektor AB vektor AB adalah S kurang S1 Y kurang S1 Z kurang S1 sama dengan 0 saudara tau ke vektor gimana pertama kali pertama sama kedua kali kedua sama ketiga ketiga jadi pertama kali pertama kita lihat ini bentuknya apa ini bentuknya ini kan bentuk vektor don vektor ya ini inilah yang dinamakan apa persamaan vektor dari bidang alfa atau bidang alfa dan bentuk vektor ya ini adalah persamaan vektor sektor ya dari bidang alfa nah kemudian ini kita kali eh dot vektornya kita pertama kali pertama betul N1 kali S kurang S1 ditambah kedua kali kedua N2 kali Y kurang S1 ditambah ketiga kali ketiga L3 kali C kurang S1 sama dengan 0 inilah yang dinamakan bersama kartesius dari bidang alfa ya bersama kartesius dari bidang alfa jadi kalau persamaan garis baik dua dimensi mumpul tidak dimensi mengalami tiga fase bersama bidang hanya mengalami persama bidang hanya mengalami dua fase ya dua fase jelas ya fase pertama persamaan vektor fase kedua persamaan kartesius nah dari persamaan ya dari persamaan kartesius tadi bisa kita tulis dalam bentuk apa kan tadi persamaan bidang ada dua kan yang pertama persamaan sektor dari bidang alfa kedua sama kartesiusnya N1 kali X kurang S1 tambah N2 kali Y kurang S1 tambah N3 J kurang S1 sama dengan 0 itu itu kita jadi untuk umumnya adalah bidang alfa melalui 1 titik X1 koma Y1 J1 tegak lurus ketat 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 n1 koma N2 koma N3 jadi dia menurut 1 titik X1 Y1 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 dan tegak lurus ketat 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 Bidang alfa dalam bentuk cartesius Hanya satu, yaitu apa tadi? N1 F kurang R1 Tambah N2 G kurang R1 Tambah N3 Z kurang R1 Sama dengan 0 Ini yang penting, ya? Ini adalah bentuk cartesius Dari bidang alfa Pesamaan cartesius Ada bidang alfa Dalam bentuk cartesius Minimal Melalui satu titik Dan tegak lurus Veton normalnya Nanti kita pelajari yang macam-macam Melalui satu titik Melalui sejajar satu bidang Melalui satu titik Tegak lurus satu bidang Ada yang melalui tiga titik Saya tanya Waibu ini Berapa banyak titik yang dilalui Tak teringgah banyaknya Seperti pasir Di pantai Bintang Oke, ya? Ini yang penting, dasarnya Mencari bersama bidang Minimal alfa Satu titik Dan tegak lurus Veton normalnya Oke? Kita masuk contoh dari Pesamaan bidang Melalui satu titik Dan tegak lurus Veton normal Atau di balik Veton normal tegak lurus bidang Tiang tegak lurus Bidang tegak lurus bidang Tiang tegak lurus Bidang tegak lurus bidang 4i 4i 4 7j 7 2k 2 Kalau ada min, min, min ya Jadi, ij k ini hilang Dan ditulis dalam 3D 3 dimensi 3 dimensi Nah, baru bidang alfa Dalam bentuk kardesius Jadi, kita tak lurus dalam bentuk kardesius lagi ya Dalam bentuk kardesius itu akan N1 X kurang X1 Tambah N2 Y kurang Y1 Tambah N3 Z kurang N1 Sama N0 Dari mana datangnya? Tadi kita akan jelaskan Dari bersama faktor Kemudian, don faktornya kita selesaikan Terjadilah bersama kardesius ini Nah, N1nya berapa? Buat begini, kan? Berapa? N1nya ini Ini N1 Metonormal N1, N2, N3 N1nya 4 N2nya 7 N3nya 2 Nah, X1 Titik yang dilalui Doremi Doremi X1nya 1 X1nya 1 X1nya 1 Z1nya 3 Doremi 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 X1nya 1 X1nya 2 Z1nya 3 Nah, baru kita selesaikan 4X Kurang N4 Tambah 7Y Kurang 14 2Z Kurang N6 Sama N0 X1nya dulu Salin Mana? Tambah X Tambah 7Y Kurang N2 Tambah 2Z Sama dengan Berapa? Ini Min 14 Tampak Min 14 Min 18 Min 16 Tampak Min 6 Min 24 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 Jadi setor normal dari satu bidang, bidangnya diketahui, tinggal mengambil buksian X, G, Z Oke Itu bersamaannya pak? Ya, itu bersama bidang apa? Kalau dikambarkan, ya Kalau kita dikambarkan 3 dimensi, ini X, Y, Z Jadi G, mau ngontong X dimana? Oke Kita lanjutkan penggalian setelah, atau nama-nama Cross Factor, eh Cross Factor A A cross B A cross B Jadi Kalau ini Factor A Ini Factor B Cross Factor Cross Factor itu bisa alanya berlawan dalam jam-jam Misalkan gendulung dalam jam Di dalam fisika, ada pelajari di SMA dulu, ingat? Kalau berlawan dalam jam, berlawan dalam jam, ini disebut teori Lorentz Seingat? Ini 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 Jadi Kalau arahnya berlawan dalam jam-jam Ke atas Tapi kalau menurut arah jam-jam Menurut arah jam-jam Apa? Disebut Aturan Kapus Bersingat? 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 Mereka Bersingat tidak Bersingat? Bersingat? kalau aturan klaren belakang jarum jam terus ke atas nah ini ke atas ini arahnya belakang jarum jam A cross B nah kalau yang kebawah apa? kalau B cross A kalau B cross A arahnya kebawah kan? aturan kapus, aturan jarum jam B cross A keturus jempolnya pak kalau ini Doremi disini apa? bukan B redo ya bukan tapi min 1, min 2, min 3 artinya negatif dari A cross B berarti A cross B itu sama dengan apa? negatif dari B cross A, benar? berarti hubungannya A cross B dengan min B cross A jadi yang positif negatif dari yang kebawah B cross A berarti di sini? ya? perhatikan apa-apa nya? baik nah mungkin saudara masih ingat pelajaran fisika di SMA? benar gak? benar gak? iya kecepatan diajarkan ini ilustrasinya V1 dot V2 adalah V1 kali V2 sudah panjang ya kali cosinus setelah V, alpha atau V betul gak gitu? iya kemudian V1 cross V2 ada betul apa? panjang V1 kali panjang V2 kali sin alpha betul gak? iya 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 betul atau salah? betul salah mengapa? karena ini kalau V2 hasilnya skala hilangan jadi ini hasilnya V? V2 karena yang V2 ini harus dikali V1 satuan mu masih ada 1x1 mu ya lihat ini panjang vektornya baru tahu V1 cross V2 adalah panjang V1 kali panjang V2 kali sin alpha mu ini hilang ini benar kalau Anda katakan panjang panjang vektor dari cross vektornya ini nom dari V1 cross V2 tidak ada ini hasilnya skala karena ini panjang vektor itu panjang vektor jelas panjang vektor nah ini kesalahan di SMA kalau saya lihat V1 cross V2 panjang V1 panjang V2 skala tidak ada mu karena hasilnya vektor tadi ingat ini A cross V hasilnya vektor yang digaluskan A cross B Degalus ke atas B cross A Degalus ke bawah eh kok masih bukan salah B dipahami oke nah hal ini terjadi juga pada tadi apa A dot B A dot B adalah Anda belajar panjang A kali panjang B atau nom A nom B kali cosinus sudah beritnya V kemudian kalau A cross B adalah panjang vektor A atau nom vektor A kali nom vektor B kali sin V kali vektor 1 dan mu karena hasilnya vektor bukan skala ini vektor ini hasilnya vektor ini vektor sedangkan ini hasilnya skala itu untuk vektor nah kalau cari nom panjang vektor dari A terus B sama hal yang di atas tadi itu panjang A ya panjang A kali panjang B atau nom A kali nom B kali sin sudah beritnya V nah ini benar tidak ada ketika satunya ini menghasilkan skala bisa bedakan ya antara jadi ini yang fisika anda belajar dasarnya daripada sering kelirunya itu ini karena tulis mu nya kalau mu nya ilang ini artinya nom nom apa panjang vektor dari berkalim silang kecepatan ya jelas itu ini yang perlu diperhatikan nah sampai sini dulu any person ada yang mau tanya ya kita akan teruskan nah perlumusannya apa kita menggunakan jika ketor A nya diketahui misalnya X1 koma Y1 koma Y1 dan ketor B nya adalah X2 koma Y2 Z2 maka ee A cross B atau determinan determinan 3x3 atau determinan determinan 3x3 dimana baris pertamanya adalah metode satuan para poros X poros J dan poros Z IJK kemudian ini yang kedua adalah elemen yang pertama elemennya si A si A pada itu X1 Y1 Z1 yang berikutnya adalah elemen dari matrik dari vektor B vektor B adalah X2 Y2 Z2 ternyata y2 y2 ternyata y2 ternyata sudah ternyata ternyata dari mana nah sebelum kita menggunakan yang ini kita cari lebih dari Pada I, J, K Pada X ada I Ini ada C Panjangnya satu-satuan Ini juga pada Pada Z, K Panjang juga satu-satuan Dimana I itu adalah 1,0 Artinya panjang pada I, H itu sebetulnya 0 Y nya 0, J, 0 Kemudian ketosatuan pada Poros Y, J Adalah 0,1, 0 K Adalah para Poros Z 0,0,1 0,1, 0,1 0,1 apa? I, 0,1 Kalau 0,7, J, Spon Jadi ini kalau kita lihat Bentuknya apa, J? Kalau J matrik Seperti matrik Dan Petas Satu-satunya Dia kena utama Oke ya Nah sekarang Kita datang tadi Petasannya Bahwa A Cross B Apa? Nom Nom bagi A Panjang atau A Kali nom B Kali sin Sudah V V Kali setor satuan V J Jempat Tektor Nah Oh ya ini Cari dulu Panjang Panjang petor I berapa? Panjang petor I Akal dari berapa? Satu Satu Quadrat Berarti akal satu Quadrat adalah Satu Panjang petor C Satu Akal dari Nol Quadrat Tambah satu Quadrat Tambah Adal Par Satu 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 Nah sekarang dari rukus ini Kita carilah I I Cross I Berapa? I cross I adalah panjang vector I Kali panjang vector I Sin I dengan I beripik Berarti sebutnya 0 Kali vector 1 mu Hasilnya berapa? Banyak I 1, banyak I 1, sin 0 1 kali 1 kali 0 0 kali vector 1 Beton 0 Beton 0 Hasilnya vector J cross J Panjang J Kali panjang J Atau 6 J kali 0 J Kali sin J dengan J beripik Berarti 0 kali vector 1 mu Hasilnya sin 0 0 Panjang J 1 Hasilnya Beton 0 juga Berarti itu kan? K Cross K Berapa? Panjang vector K Kali panjang vector K Ya Kali sin K lengkap mimpik Jadi sudutnya 0 Kali vector 1 mu Hasilnya apa? 0 Sin 0 Panjang K 1 Panjang 1 Hasilnya vector 0 3-3 sama ya? Ya Oke Kemudian kita cari sekarang Dari keempat ini Yang kita cari I cross C Kembalikan yang apa? C cross I Terus apa lagi? I cross K Kembalikannya K cross I Berikutnya J cross K Kebalikannya K cross J Nah Ini yang JK JK Oke kalian lihat Coba lihat I cross C Mana ini? Arahannya kemana? J wang Arahannya kelahanan terjang ? Melenuh edhan Pelawanan Kalo pelawanan Maksudnya Tegang terus ke atas Apa itu? K Jadi sepatutnya I cross J Nganya K Itu nah Benar Ini artinya pelawanan Terus ke atas embri depressing K Berarti ketor that K Arahannya apa C cross I Minc K Perlawanan Nah sekarang I cross K Mana yang I I cross K I cross K menurut angka rencang atau pelawanan? Haa Menurut I cross K Menurut angka rencang Berarti negatif ya Negatif Lewat dari sini Min C Ya tak? Menurut angka rencang jadi Negatif C Lewatnya Plus J Jadi K cross I coba lihat K cross I ya Berlawanan angka rencang K cross I K cross I berlawanan angka rencang Positif C Sekarang I cross K Eh J cross K J cross K Berlawanan atau pelawanan angka rencang? J cross K Berlawanan berarti positif Positif I I Itu ceritif Kita lihat yang panas ya J cross K Berlawanan angka rencang Kalau berlawanan itu positif Saat rencang negatif Jadi positif I I Ya kan? Dekat lurus Ya kan? Dekat lurus Jadi berarti I Lawannya apa? Min I Inilah kemanen-kemanen yang untuk membutikan rumus ini Oke? Nah kita membutikan rumus itu Petro A dan B diketahui Tetapi ditulis dalam bentuk I, J, K Jadi Petro A X1, Y1, Y1 ditulis apa? X1, Y1, 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 Y1 X1K cross dengan X2I, Y2J, Z2K . X1K cross dengan X2U x� X1X2, I cross I I cross I, X1 ke X2 I cross I Ditambah lagi Pertama kali kedua X1 kali Y2 X1 Y2 I cross J I cross J Ditambah pertama kali ketiga X1 kali J2 X1 J2 I cross K I cross K Yang kedua kali pertama Y1 kali X2 Y1 Y1 X2 I X2 J cross I J cross I Ditambah Kedua kali kedua Y1 kali Y2 Y1 Y2 J cross J Tambah Kedua kali ketiga Y1 kali J2 Y1 J2 J cross K J cross K Gitu ya Tambah Dan yang ketiga Ketiga kali pertama J1 kali X2 J1 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 J2 K K J J J1 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 J2 J1 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 I cross Y K atau K I cross Y K I cross K J J J I J cross I K J cross K I K K cross I J K cross J I Sampai sini? Jelas ini? Jelas Sekarang A cross B Sama dengan A Kita tuntukkan I dengan I, J dengan J K sama K, coba I dengan I Plus I dulu benar Mana plus I? Plus I Keluarkan I Plus I Plus I kita keluarkan Kalian berapa? I nya kita keluarkan apa? J1 J2 Satu lagi ini Keluarkan I nya J1 J2 X1 J2 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 X2 J2 J1 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 X2 Oke Sebenarnya ada hasilnya apa ya Ini kan plus i Ini adalah Minor 2 kali 2 Minor A1 1 Minor N1 1 Ini min c Ini adalah minor 2 kali 2 Ini plus k Ini minor 2 kali 2 Nah ini minor aja Ini apa artinya Y1 kali c2 Asik dari yang utama Dikurang penyebutan yang lain C1 C1 kali Y2 Betul ya Oke sekarang ini Ini apa artinya ini X1 kali c2 C1 kali X2 Asik dari yang utama X1 kali c2 Dikurang J1 kali y2 Ini juga X1 kali y2 Dikurang ini Y1 kali x2 Nah Nah Karena Anda tahu kan Ini artinya apa nih Ini adalah Expansi baris 1 Iya kan Apa plus Plus ini datang dari Umus Min 1 Pangkat I 1 tambah 1 Betul ya Oh iya Mengapa min Min 1 tambah Eh min 1 pangkat Baris 1 ke 2 Baris 1 ke 2 1 tambah 2 Iya kan Baris 1 ke 2 Ini mengapa plus Min 1 pangkat Baris 1 ke 3 Jadi bagi Min 1 pangkat 1 tambah 3 Pangkat 4 ya Oke Nah ini jilat lain adalah Determinan 3 kali 3 3 ke 3 Terus yang di atas ini apa ya Ini adalah Kan ada apa Biasanya ini A11 kan Ini adalah sebagai A11 Ini adalah sebagai A12 Ini adalah sebagai A13 A11 sini lah A11 sini Apa nih I A12 C A13 K Oke Nah ini adalah Ini adalah Min 0 1-1 Ini min 0 1-2 Ini min 0 1-3 Nah min 0-1-2 Ini apa Dicoret Baris 1 Dan kolom 1 Iya kan Dicoret Baris 1 Dan kolom 1 Ini tinggalnya sini kan Salim Dicoret Baris 1 Kolom 1 Tinggal lah Y1 Z1 Y2 Dan Z2 Kan gitu kan Corek baris 1 Dan kolom 1 Ini lah Minor 1-1 Sekarang Minor 1-2 Dicoret Baris 1 Dan kolom 2 Baris 1 Dan kolom 2 Tinggal lah Tinggal lah X1 Z1 X2 Z2 Iya kan Nah M12 M12 Bagaimana D1 Dan kolom 3 Sama M1 Y1 X2 Y2 Inilah Dating 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 Apa Rumus Rumus A A B Sesuai 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 A Kursus B Jadi rumusnya Kita salin yang tadi itu sama Tapi ini kita modif Yang dimodifikasi Sehingga kita bisa cari dengan cara lain Nah ini saya lupa Masih ingat anda anda Sifat dari determinan apa Apabila baris tukar baris Maka Satu kali ya Determinannya min kali Apabila kolomnya ditukar satu kali Maka determinannya min kali Determin nom lah Min kali dari determinan sem lah Jelas mas ya Itu sifat dari Determinan Nah kita main kolom Bukan baris ya Kolom satu dan kolom dua Saya buka letaknya Maka determinannya min kali Jadi Plus i Determinan dari Y1 J1 Y2 Coba ini salin aja Nah ini J Ini saya buka letaknya Saya buka letak Ini J1 J2 Ya Dengan X1 X2 Satu kali ya Kalimkan kolom buka kolom Maka determinan yang min kali Min kali min Plus Oke Terus Tambah K Kali X1 Y1 X2 Y2 Oke Nah Sekarang IJK nya Saya letakkan di belakang Sama mana Ini artinya Ini artinya Y1 J1 Y2 J2 I Sama ada Ditambah J1 X1 X2 Z1 X2 Y2 Kita tarik belakang Ini K nya juga X1 Y1 X2 X2 Y2 K Anda mesti ingat sebelumnya Kita belajar kalau 5I plus 3D plus 2K Ini bisa menjadi 5,3,2 Punusan peto lainnya Terbentuk JK jadi 3D 3D dimensi ini Berarti ini monisepturnya terbentuk 3D dimensi apa? Gini kan? Ya kan? IJK ilang I-nya ilang kan Salih di dalam data minan ya Gini Ya ini J1, X1, J2, X2 X1, Y1, X2, Y2 Oke Lepas ini jelas? Nah sekarang Anda lihat yang mendekatan ini sama nanti Mungkin saya kasih warna biru ya Saya kasih warna biru Yang mendekatan sama gak? Konsulnya Yang berdekatan sama gak? Sama Jadi ini berarti apa? Ini berarti Ini Bagian tinggi sama gak? Ini adalah N1 Ini adalah N2 Ini adalah N3 Enak? Ini kan tadi Norma alfa N1, N2, N3 Berarti N1 sama dengan ini N2 sama dengan ini N3 sama dengan ini Seperti ini jelas? Jelas ya? Oke Sekarang Kita Susun ya Kita susun urutannya Gini Kita bagi 3 Kita bagi 3 Urutannya ya Disini N1 N1 N2, N3 N1, N2, N3 Nah N3 Di sini Ada juga Terus N3 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 Apa? X1 Y1 X2 Y2 Terus Di sini N1 sini N1 nya sini apa? Y1 Y1 Y2 J1 J2 N2 J1 X1 Z2 X2 Coba anda lihat Sengaja begini-gini kenapa? Karena Kalau begini, anda lihat sini Pakai ini sama Yang sama kita ambil satu kali Coba kita salin ya Kita salin Ini Kita salin X1 X2 Ini sama kan? Ini sama Berarti kita tambah satu saja Y1 Y2 Ini juga sama Kita ambil C1 Z2 X1 X2 Nah Inilah yang kita lihat sini A itu Petrol A Kan Coba lihat Petrol A itu tidak dihujung setelah X1 Y1 C1 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 Kan N1, N2, N3 kan? N1 cross N1 cross N1 cross apa? Y1, J1 Y2, J2 N2 cross Angka ya kan? Angka J1 X1, Z2, X2 N3 cross X1, Y1 X2, Y2 Sama gak? Sama gak? Ini sebenarnya Yang ini Kita kasih Ini Z2 Oke? Jadi ada yang sama gak? Ini adalah cara Z2 akli ini Vito A ini saling Ya elemennya Vito B Tambahkan kolom tempat Persis sama dengan kolom pertama Kemudian Jentukan N1 N2, N3 Ala gerja N1 cross Saling N2 cross Saling N3 cross Saling Nah itu Apalah Vito normalnya Nanti dalam prakteknya Ini jauh lebih cepat dari Determinan 3 Oke Sudah jelas mas ya? Berarti Ya